Oke Mas, boleh cerita mungkin awal Mas Adi sendiri, keluhannya seperti apa sih awalnya? Kebetulan kakak saya juga punya riwayat asma yang agak lumayan parah. Jadi pas malam minggu, kami keluarga bawa kakak saya ke rumah sakit dan dirujuk ke rumah sakit Tarakan melalui prosedur screening COVID dan pertama dilakukan rapid test. Hasilnya non-reaktif, tapi karena ada dugaan asma yang lumayan kronis, akhirnya kakak saya dimasukkan ke isolasi di rumah sakit Tarakan tersebut. Seperjanjian dari rumah sakit tersebut itu sebelum hasil swab keluar, hasil swab pertama dan kedua keluar, jika kakak saya meninggal dunia, maka prosedur yang akan dilakukan pemakamannya melakukan prosedur protokol COVID. Dan sampai hari ini pun keluarga masih agak berat karena dimakamkan secara protokol COVID, padahal kakak saya juga belum tentu terbukti terpapar Corona dan emang hasilnya dari awal juga negatif. Tapi sebenarnya sakitnya emang udah lama tuh gimana sih? Keluhan-keluhan mungkin kayak ada riwayat apa, asma atau enggak ya? Riwayat asma aja. Ada ya? Riwayat asma yang lumayan agak parah karena dari kecil. Oh, waktu sakit di rumah pun emang kama, oh biasa ya? Jadi posisi kakak saya ini meninggal bukan dalam keadaan kritis atau koma. Enggak ya? Jadi posisinya normal. Normal ya. Tapi dirawatnya di Tarakan berapa lama jadinya? Cuma dari malam minggu sampai hari Senin. Oh, malah betul. Belum sampai tiga hari. Tapi ketika dirawat itu, mas melihat perawatannya seperti apa sih dari pihak rumah sakit sendiri? Perawatannya ya bagus. Tapi yang saya sayangkan karena adanya indikasi asma itu, dia langsung dibawa ke ruang isolasi suspek COVID. Tapi menurut saya di situ kakak saya jadi drop, fisiknya makin menurun karena merasa bahwa dia sendiri di sana. Kalau mungkin sebelum sakit ya, mas? Kegiatannya apa sih? Akhir sih bulan lalu syuting. Oh, syuting ya? Setahu saya syuting. Karena kan kebetulan kita tinggal satu rumah enggak? Satu rumah. Satu rumah ya. Dan kakak saya terakhir syuting. Oh, syuting. Terus, tapi cerita pas sakit itu, keluhannya seperti apa? Dan memang mas sendiri yang hantar ke rumah sakit apa? Saya yang temani dia sampai akhirnya dia pergi. Mungkin apa harapan mas sendiri mungkin? Ini kan setelah udah dimakamin ya. Kami keluarga udah ikhlas. Kalau emang udah jalannya ya, kami ikhlas. Gimana pun, karena kondisinya lagi kayak gini, kami juga gak ngotot-ngotot-ngotot buat ulangin jenasannya ke rumah. Jadi semua sesuai prosedur aja. Mungkin apa yang terakhir mungkin sempat diobrolin ke rumah sendiri apa sih dari abang sendiri? Gak ada sih, kita bercanda-bercanda biasanya selama di rumah sakit pun. Oh, gitu. Jadi sebenarnya di rumah sakit pun juga masih ada kontak, normal, ngomrol ya? Saya bilang kakak saya meninggal bukan dalam keadaan kritis atau ngompang. Tapi sehari semalam berarti ya di rumah sakit ya? Dua hari, satu malam lah. Dua hari, dua malam. Dua hari, dua malam. Tapi pas masuk awal di perawatan biasa kan ya? Perawatan biasa. Nah, ketika dipindahin itu sehari setelah itu? Satu hari setelah itu. Dengan alasan? Dengan alasan hasil-hasil CT scan-nya sudah keluar dan menunjukkan ada flag asma itu dan riwayat asma juga. Oke, mas. Doa apa buat abang? Semoga almarhum kakak saya diterima, ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah s.w.t. Semoga pandemi juga cepat berlalu lah. Sampai jumpa di tempat yang terbaik oleh Allah s.w.t.